Hai, selamat datang kembali ke channel saya, anak konten channel Sabar men, sering bareng bahas konten Buat kalian atau buat kamu teman-teman yang mau belajar konten Atau bingung bikin konten atau mungkin mau jadi konten kreator Banyak hal yang bisa kamu pelajari Baik lewat Youtube, lewat Google, atau lewat media sosial Yang sekarang platform-platformnya banyak gitu kan Nah ini penting nih, kamu harus tau konten itu apaan sih Nah kan gitu, kalau kita gak tau konten apaan Siapa yang mau kita buat kan gitu Nah, kamu harus pahamin dulu konten itu apa Nah, kalau menurut aku nih, ya kalau misalkan kalian punya pendapat lain Boleh disampaikan di komen di bawah ya Menurut aku konten itu adalah media informasi Yang dipakai di media sosial, media elektronik Sesuatu hal yang ingin ditunjukkan untuk dipromosikan atau ditampilkan Nah, jadi bisa berupa konsep gambar Bisa berupa konsep audiovisual Bisa berupa visual doang Intinya, itu adalah konsep atau hal yang menunjukkan informasi Jadi kamu harus memberikan suatu informasi dari konten kamu itu Misalkan nih, contohnya promosi Misalkan kamu punya usaha parfum Kamu pasti pengen Orang itu tau kalau parfum kamu itu wangi Tahan lama, berkelas gitu kan Nah, disitu kamu bisa membuat suatu adegan Dimana kamu menyemprotkan parfum itu Orang di sekitarmu spontanitas menengokin ke kamu Langsung kayak kecium aromanya Buset, dari yang cukup lumayan jauh Dia langsung menengok ke arah kamu Wih, buset Nah, itu menunjukkan bahwa Wah, parfum kamu wangi banget gitu kan Bang, gimana kalau misalkan aku mau bikin konten gambar Tapi menunjukkan bahwa parfumku itu tahan lama Kamu bisa bikin tips gitu bang Bikin aja tentang tips parfum agar tahan lama Kasih aja keterangan Oh, harus disemprotkan ke bagian ini Oh, harus penyimpanan seperti ini Oh, harus takeran seperti ini Nah, itu salah satunya Kalau misalkan mau bikin audio visual Mau bikin video Dengan biar orang tau tahan lamanya gimana Bisa juga guys Suatu video bahwa dimana Kamu memakai parfum itu Berangkat kerja, berangkat kerja Pulang kerja Kamu harus meeting lagi ketemu klien Indinya sampai dari mulai pagi kamu kegiatan Sampai malam kamu pulang Ketika kamu pulang Kamu ketemu orang tua kamu Atau sama istri kamu Di situ, istri kamu masih Hmm, hmm, hmm Rasakan mimik Bahwa parfum kamu itu masih terasa Dan kamu kelihatan masih fresh Gitu kan Itu menunjukkan bahwa Wow, parfum kamu berarti tahan lama Bisa seharian Nah, aku gak guruin ya Jadi sebelumnya aku mohon maaf Ini aku memberikan atas dasar Apa yang aku alamin Dan apa yang aku wasahi Jadi kalau misalkan ada salah-salahnya Aku mohon maaf Dan mungkin bisa dibantu untuk sharing juga Kita sharing bersama lewat komen Gitu kan Yang kedua Yang kedua ini penting guys Jadi Untuk apa kamu bikin konten Jadi kamu harus tahu dulu Kamu mau bikin konten itu Untuk apa Gitu kan Jadi Apakah kamu mau bikin konten untuk Hobi kamu Pekerjaan kamu Untuk klien kamu Nah, jadi Harus jelas dulu nih Kamu mau bikin konten itu Untuk apa Atau untuk kesenangan aja Gak apa-apa Boleh Awal mulanya aku juga seperti itu Berawal dari kesenangan Dan rasa penasaran aku Bisa gak sih aku bikin konten Beberapa hal mungkin aku alamin Beberapa hal aku coba Aku coba Dan Kalau teman-teman pengen tahu Bisa cek di anak konten ID Instagramnya Manfaatin aja ATM Gitu loh Amati, teliti, tiru, modifikasi Gak sekedar meniru aja Tapi kamu juga harus meneliti Mana sih yang cocok sama kamu Jadi jangan tiru 100% kopi pasta gitu Tapi ternyata gak cocok sama kamu Atau kamu melakukannya secara terbebani Dan kamu jadi gak bisa Keluasa untuk menjalankannya Atau kamu akan Kebingungan di tengah jalan Atau kamu akan merasa Canggung di tengah jalan Akhirnya konten kamu berantakan Dan jadinya gak Maksimal Itu yang bikin Bahaya gitu kan Apalagi kalau Misalkan konten itu untuk klien Gitu kan Tentukan dulu tujuan kamu Baru disitu kamu bisa Konten apa yang pengen kamu Pengen konten apa yang kamu buat Dan kamu bisa bikin Kerangka-kerangka Skrip, skenario Atau apa gitu Yang ketiga Selain apa tujuan kamu Bikin konten Ini juga penting guys Sasaran konten kamu itu Kemana Sasaran konten kamu itu Untuk membuat suatu portfolio Untuk ditunjukkan Untuk sebuah pekerjaan kamu It's okay Jadi kamu bisa membuat Dari produk apa aja Yang kamu suka Misalkan kamu beli Produk A Produk B Produk C Kamu bikinin konten aja Nah itu jadi portfolio kamu Ketika kamu Ketemu klien Ketika kamu Mempresentasikan Tentang pekerjaan kamu Untuk mendapatkan job Untuk mendapatkan Dealing Untuk Pitching Nah itu bisa jadi materi Atau bisa jadi konten Untuk kamu Minimal Tiga dasar itu sih Apa itu konten Kamu sudah tahu Kedua Tujuan kamu bikin konten Itu apa Yang ketiga Sasaran konten kamu itu Kemana Dengan tiga ini Kamu udah Bisa bikin konten Menarik enggaknya Itu tergantung dari Selera orang Jadi menurut aku Kalau misalkan Konten bagus atau enggaknya Itu Enggak ada patokan sih ya Kembali lagi ke selera Kontennya sebenarnya Kayak makanan Jadi kalau misalkan Kamu doiannya Kamu senang enggak pedes Dikasih rasa enak Tapi enggak pedes Mungkin kamu Enggak akan tetap Ngerasa enggak enak Tapi misalkan Makanan itu enggak enak Tapi Sambalnya banyak Dan itu kerasa pedes Kamu pasti akan bilang enak Nah itulah konten Kalau kamu mau bikin konten Kalau kamu mau jadi Seorang konten kreator Pastiin adalah Kamu harus kuat mental Siap mental Siap Begadang Untuk mikir konsep Yang pasti tetap Harus semangat Setempat satu Yang pasti kuat mental Dan pasti yang ketiga Gaspol Jangan tunda-tunda Jangan Bagus enggak ya Bagus enggak ya Bagus enggak ya Enggak jadi-jadi nanti Kamu ada konsep Seperti ini Jalankan aja Kalau misalkan nanti Kamu mengalami kendala Atau apa-apa Itu jadi suatu Pembelajaran Untuk kamu lebih baik lagi Enggak apa-apa Enggak masalah Gitu loh Jadi Gaspol Gitu Oke Seperti itu guys Sabar men kita Hari ini Semoga bermanfaat Buat kamu yang nonton Dan Mohon maaf Apabila aku ada Kata-kata yang salah Atau kata-kata yang gak enak Pasti Ini aku gak pengen Seperti menggurui Atau aku gak pengen Sok keminyeter Yang pasti aku pengen Sharing-sharing aja Apa yang aku lakuin Dan aku pun juga Autodidak Dan aku pun juga Lagi belajar Jadi Mohon maaf Apabila ada yang Kurang pas Atau ada kekeliruan Kasih tau aku Di komen Dan Yuk kita belajar bareng Kita sama-sama Belajar Monten bareng Kita sama-sama Bikin karya bareng Yang pastinya Kita mati bareng Karena sekarang Gak jamannya kompetisi Tapi sekarang Jamannya kolaborasi Akhir kata Aku ucapin Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh God bless you all Shalom Bye-bye